Alam Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah, sama-sama katakan, amin, amin. Baik, malam ini saya akan ajak kita belajar firman Allah, bagaimana roh kudus memberikan kita tuntunan kepada kebenaran, menuntun hidup kita. Saya tadi ketika berdoa, Tuhan memberikan kepada saya satu gambaran, betapa banyaknya jemaat atau orang percaya kurang bersahabat dengan roh kudus, kurang intim dengan roh kudus, karena mereka tidak mengenal pribadi roh kudus. Saya diingatkan Tuhan, supaya di gereja ini lebih banyak lagi membahas roh kudus. Karena kalau kita gak mengenal roh kudus, kita gak sayang. Kalau kita gak mengenal roh kudus, kita gak dekat. Kita gak bisa nyanyiin lagu yang tadi my best friend dari kedalaman hati kita. Jadi sangat penting setiap kita dituntun oleh Bapak Gembala atau tim pengembalaan, setiap pribadi kita mengenal dan dekat dengan roh kudus. Percaya gak saya katakan, sedekat-dekatnya suami istri, ada masalah yang gak dikestahukan. Ada, bukan karena tidak mau, tapi keterbatasan. Padahal dua menjadi satu. Dikasih tahu nanti dia terlalu berbeban berat. Sehingga kita kadang-kadang tahan. Atau supaya jangan emosi meledak. Jadi gak semua kadang-kadang masalah itu. Tapi roh kudus ingatkan tadi, sama roh kudus kita gak ada yang rahasia. Sama roh kudus kita ada, adanya dia tahu kita, hati kita dia tahu. Seluruh masalahmu, jadikanlah roh kudus tuntunan hidupmu. Kalau malam ini kau mendengar firman Allah, saya percaya. Kalau roh kudus tuntunan hidupmu, tidak ada masalahmu yang tidak selesai. Tidak ada masalahmu yang akan menjadikan engkau kalah. Karena janji Allah, satu Yohanes empat, eh empat. Roh Allah yang ada pada kita, lebih besar dari masalah kita. Oleh karena itu, saya mengajak sama saudara. Belajar malam ini, mendengarkan tuntunan roh kudus. Makanya dia berkata, lebih baik aku naik ke surga. Supaya aku meminta kepada Bapak. Jadi Allah anak, Yesus minta kepada Bapak. Berikanlah mereka seorang penolong yang lain. Berikanlah mereka penghibur. Berikanlah mereka penuntun. Berikanlah mereka para kletos. Tadi malam saya terangkan, para kletos pendamping mereka. Karena Tuhan tahu, kita gak kuat menjalani penderitaan hidup ini. Kita gak kuat menjalani masalah dalam dunia ini. Karena itu, dengar firman Allah. Saudara lihat, ada banyak orang stres. Ada banyak orang yang mengalami depresi. Ada banyak orang yang mengalami kesepian. Makan obat dan kemudian dia menjadi overdosis dan mati. Banyak orang di luar sana lari dengan narkoba. Banyak orang mengalami mati bunuh diri. Karena tidak kuatnya mengalami tekanan hidup. Di dunia ini, tempat sementara ini, dunia yang fana, penuh penderitaan dan tantangan hidup. Yesus sayang sama kita. Itulah pandangan murid-muridnya. Dia tidak mau murid-muridnya ditinggalkan. Murid-muridnya merasa, siapa yang mendampingi kami? Siapa yang menuntun kami? Tapi dia berkata, roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran akan berdiam dalam dirimu selama-lamanya. Ingat, roh kudus gak pernah keluar dari dirimu. Sedosa apapun engkau. Kecuali dosa menghujat roh kudus. Kecuali dosa engkau menolak kehadirannya. Semua kita ada dosa, ada kesalahan. Ingat, roh kudus selama-lamanya. Dia tidak keluar masuk di hatimu. Hanya akibat dosa itu merusak hidupmu. Oleh karena kita belajar hari ini, bagaimana kita dituntun oleh roh kudus. Penting sekali kita mendapat kebenaran firman Allah. Bagaimana kita setelah bertobat. Ingat, baptisan Yohanes, baptisan air adalah baptisan pertobatan. Jadi orang yang bisa mengalami baptisan roh kudus, orang yang percaya. Orang yang udah bertobat. Kedua adalah orang yang haus dan rindu. Yang ketiga, meminta dengan iman bahwa dia telah menerimanya. Makanya kalau ini engkau miliki, percaya, bertobat, tinggalkan dosamu. Jadi ketika engkau belum dapat, engkau harus ambil komitmen, aku mau bertekad tinggalkan semua dosa-dosaku. Orang yang begini mudah dipenuhi roh kudus. Orang yang begini mudah dipimpin roh kudus. Kemudian engkau punya tekad untuk engkau berkata, aku mau hidup menjadi saksi Kristus. Use me Lord, pakai aku Tuhan jadi saksimu. Maka roh kudus akan masuk dalam hidupmu. Dan akan mengerubah dari dalam hidupmu. Keluar inside to outside. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, penting kita membutuhkan tuntunan roh kudus. Roh kudus akan menuntun kita lewat firman Tuhan. Yohanes 17, ayat 17. PowerPoint kita ada kan? Di PowerPoint. Nah saudara, sebelumnya, di awal. Ya, kita belajar Yohanes 17, ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita membacanya. Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kita. Jadi penting kita punya vocabulary, firman Allah ada kita simpan di hati kita. Ingat, dengan apakah seorang anak muda menjaga kelakuannya kudus dan suci? Dengan menyimpan firman Allah di hatinya. Ingat, anak muda yang tidak menyimpan firman di hatinya akan jatuh perjinahan. Akan jatuh percabulan. Jangankan anak muda, jangankan anak gadis, orang tua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jatuh. Kalau tidak engkau menyimpan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang kuat, makanya saya terus tanamkan di jemaat ini. Cintai firman Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, yang berikutnya kita akan belajar. Bahwa dikatakan, dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai, oke kita skip aja Yohanes 16. Kita masuk ke yang poin pertama, karena waktu kita singkat ya. Kita nanti akan ada batisan roh kudus. Ini malam terakhir. Saya berharap semua yang belum dapat, malam pertama yang udah dapat, nanti praktekkan, praktekkan di rumah juga. yang sudah dapat malam kedua, praktekkan yang belum dapat. Saya berdoa, kasih karunnya Tuhan. Kalau engkau tiga malam sudah datang, Tuhan penuhkanlah mereka. Karena mereka butuh tuntunanmu. Yang pertama, Tuhan masih berbicara pada kita melalui roh kudus. Jadi, ala bapah, ala anak, ala roh kudus, tritunggal. Ala bapah, sebelahnya ala anak, sebelah kanan, ala roh kudus di hati kita. Jadi sekarang, ala yang kita kenal, ala tritunggal ini, ada di hati kita dalam wujud, ala roh kudus. Jadi sadari ini, saudara sekarang ini, saudara harus pahami ini. Betul, kita bisa manggil, Bapak tolong aku, Yesus tolong aku. Karena mereka, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita gak bisa menerjemahkan itu, dengan letter letter, itu hanya iman kita. Karena kita percaya, gak usah diatur-atur Tuhan itu, kenapa tiga tapi satu, gak usah kita atur-atur. Namanya Tuhan gak bisa diatur. Tuhan ya kita percayai, kita makin atur, kita makin atur, kita seperti Tuhan kita. Orang ada mempercaya Tuhannya patung, kita enggak. Tuhan kita, Esa. Jadi Tuhan kita bukan banyak, satu Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dirinya, ada ala bapah, ala anak, ala roh kudus. Tiga pribadi, tapi satu. Ada orang mengatakan, seperti lampu ini, ada, kalau ada sakralnya, ada, kemudian ada kabelnya, baru ada lampunya, maka mereka menyatu. Ada lagi orang menggambarkan embun dan awan, kemudian air, kemudian ada uap. Saya pikir itu hanya menambah, untuk menolong kita. Tapi gak bisa menerangkan lebih detail. Tapi pesanku, percaya ajalah, kalau Tuhan udah bilang begitu di Alkitab, percaya saja. Kalau saya orangnya gak usah debat-debat, saya percaya Tuhanku satu, Esa. Tuhan Yesus Kristus. Dalam dirinya, ada ala bapah, ala anak, ada ala roh kudus. Mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi dia adalah satu, bukan banyak. Alakita Esa. Tuhan yang maha Esa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau dibuat berdebat-berdebat, akan ada sisi lemah-lemahnya. Dan capek membahas itu. Dan akan menjadi emosi, gak ada gunanya, saudara. Nah, oleh karena itu, Tuhan masih bicara, kepada kita, melalui roh kudus. Ingat, roh kudus tadilah, yang mewakili ala tritunggal. Jadi ala tritunggal itu, dalam wujud ala roh kudus, itulah yang ada di hati kita sekarang. Sayangnya, banyak orang percaya, sayangnya banyak orang gak mengenal. Ala roh kudus itu. Sehingga ketika dia ada masalah, ketika dia stres, dia gak ajak roh kudus, sebagai advokat. Sebagai pendamping, penasehat, penuntun, yang menyertai dia selama-lamanya. Ingat, ala roh kudus menyertai mu selama-lamanya, sampai ke sorga. Jadi bukan hanya beberapa tahun, ala roh kudus itu selama-lamanya di hatimu, dan membawamu ke sorga. Jadi, di dalam ala roh kudus itu sudah lengkap ala tritunggal. Oleh karena saya mengajak sama saudara, karena mereka satu, dengar roh kudus bekerja. Satu Yohanes lima, ayat yang ketujuh. Sebab ada tiga, yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapak firman dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapak firman itu adalah Yesus sendiri, dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu yang kita kenal tritunggal, trinitas. Jadi, di dalam diri kita ada roh kudus, yang menuntun kita. Dan lebih dasyatnya lagi, zaman dulu Yesus hidup di antara manusia. Sekarang, roh Allah, roh kudus di dalam diri kita. Jadi, kalau orang PL, perjanjian lama, lihat orang PB, kecemburuannya ada. Kenapa? Kita lebih dekat loh. Dimanapun engkau berada. Kalau orang dulu ibadah, kan harus ke rumah ibadah kan? Sekarang tidak. Di tempat kerjamu pun bisa ibadah. Itu bagian daripada ibadah. Kuliah, sekolah, itu pun ibadah. Jadi, ibadah itu adalah segala sesuatu yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, itu ibadah. Jadi, dengar, kalau saudara bekerja, saudara itu ibadah. Gak kalah nilai ibadah bekerja, sekolah, dengan gereja. Equal. Seimbang. Orang yang gak paham ini, lebih memikirkan, wah gereja ini holy, suci, di luar sana najis. Jadi, selama-lamanya, saudaraku, bahwa engkau harus menyadari oleh roh kudus, kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Berikutnya, kita akan belajar roh kudus membimbing kita untuk mengerti firman Tuhan. Yohanes 16, ayat 13a. Tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus ya, ingat. Jadi, roh kudus itu roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran, itu semuanya hanya kata-katanya. Lidah-lidah api, semuanya itu menjurus kepada roh kudus. Tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika engkau dipenuhi dengan roh kudus, saya dipenuhi dengan roh kudus, kita dipimpin kepada kebenaran. Jadi, Tuhan tahu, kita bisa salah, kita berdosa, katakan jatuh dalam kenajisan, dia akan angkat kita kepada kebenaran. Dia enggak intimidasi kita dengan dosa kenajisan itu. Dia tidak menuduh kita. Iblis, ingat, bedanya kalau suara Iblis di hatimu melemahkan, menuduh, membuat engkau merasa bersalah. Kalau ada di hatimu seperti itu adalah suara Iblis. Pernahkah ada di hatimu ketika melayani Tuhan, perasaan enggak layak melayani Tuhan? Itu suara Iblis. Perhatikan baik. Kalau ada di hatimu perasaan, aku ini orang berdosa, aku ini enggak layak, aku ini cacing tanah liat, aku ini enggak ada apa-apanya. Aku ini penuh kejahatan. Itu suara Iblis. Suara Rokudus begini, aku tahu kau berdosa. Aku tahu semua cerita hidupmu. Aku tahu latar belakangmu. Aku tahu jelas semua keadaanmu. Tapi aku mengasihimu. Aku memilihmu. Aku sayang padamu. Aku mau kau naik kepada rencana Bapak. Aku mau kau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Oleh karena itu kalau engkau mendengar suara seperti itu di hatimu, itu suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu adalah suara yang membuat engkau terbangun. Semangat. Bangkit. Tapi kalau suara pikiranmu, itu biasanya kalau dari suara hatimu adalah kau pikir-pikir tanpa berdoa. Nah ini ya, perhatikan baik. Jadi kalau engkau berpikirkan, ini suara hatiku kah? Apakah ini suara Tuhan atau suara Iblis? Kalau dia suara hati kita, gampang. Engkau tidak berdoa, hanya pakai pikiranmu aja. Pikir-pikir, diskusi-diskusi, ngopi-ngopi. Nah itu pikiranmu. Bimbang lagi, bimbang lagi. Tapi kalau suara Roh Kudus, dia membangunkan dirimu. Tapi kalau suara Iblis, dia melemahkanmu, dia menuduhmu. Dengan masa, dosa masa lalumu. Ingat, Iblis tahu dosa masa lalumu. Dipakainya itu menghancurkan dirimu. Roh Kudus tahu dosa masa lalumu. dipakainya itu membuat engkau naik terbang. Luar biasa Roh Kudus. Dia tahu semua cerita diri kita. Tapi dipakainya itu menjadi batu lompatan engkau. Seperti Raja Wali. Yang berikutnya saudara, kita akan belajar. Jadi kalau saudara mengundang Roh Kudus, engkau akan, 2 Timitius 3, 16, akan paham firman Tuhan. Makanya sebelum saudara baca Alkitab saat teduh, selalu undang Roh Kudus. Jangan baca firman Tuhan hanya pakai pikiran. Pikiran pakai juga. Tapi harus lebih diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kalau engkau baca firman Tuhan, hidup dia. 2 Timitius 3, 16, segala tulisan yang diilhamkan, Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Empat poin ini saudara. Udah dah kak? Makasih. Nah saudara, jadi yang pertama adalah, kalau kita membaca firman Tuhan, kita diajar. Katakan, saya perlu diajar. Supaya kurang, jangan sampai kurang diajar. Betul gak saudara? Jadi, beda kalimatnya ya, kurang diajar dengan kurang ajar. Sebenarnya beda-beda tipisnya itu. Nah saudara, tapi kurang diajar. Kita sering kurang diajar. Kita gak diajar bagaimana menghormati mertua. Kita kurang diajar bagaimana menikah. Kita kurang diajar bagaimana kita hidup bekerja. Semuanya lengkap di Alkitab. Untuk menyatakan kesalahan, Roh Kudus juga, dia akan menyatakan, ini salah anakku. Ini dosa. Jangan teruskan. Kalau engkau melihat pornografi, itu dosa. Jangan teruskan. Kalau engkau berdusta, itu dosa. Jangan teruskan. Dia ingatkan engkau. Makanya kalau kita berdusta, gelisah. Cepat-cepat minta ampun. Kalau engkau mengambil uang orang, cepat-cepat kembalikan. Gelisah. Pernah ya? Malam-malam engkau gelisah gara-gara berdusta, gara-gara melakukan dosa, kayaknya gak enak. Karena Roh Kudus itu habitatnya gak bisa dosa. Kalau ada dosa di hatimu, dia gelisah. Sama ibarat kalau ikan, dia di air. Kalau diletakkan dia di atas lantai, pasti gelisah. Kalau sempat, saudara, berdosa, tenang-tenang. Mati rasa. Atau dikatakan, engkau sudah hati batu. Dan tanda-tanda, mati rohanimu. Kalau saudara berbuat dosa, tapi tenang-tenang, bahkan bisa enak melayannya di sini. Kalau itu dah, angkat tangan saya. Engkau berurusan dengan Tuhan. Makanya sebelum engkau naik ke mimbar, kuduskan aku Tuhan. Kuduskan aku. Ampuni aku. Saya pernah bertengkar sama istri menjelang kotbah. Marah-marahan. Tapi saya harus kotbah. Saya nangis sebelum kotbah. Ampuni aku. Aku gak bisa mengendalikan emosiku tadi, Tuhan. Ampuni aku. Aku salah. Terucap kata yang tidak baik untuk dia. Ampuni aku. Layakkan aku melayani. Saudara, dia menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuanmu. Saya percaya, kalau engkau dipimpin roh kudus, baca Alkitab itu jadi hidup. Jadi Rema. Kalau dia tertulis namanya Logos. Tapi kalau dia hidup jadi Rema. Makanya selalulah dapat Rema saat teduh. Kalau engkau dapat Rema, bisa lompat-lompat loh. Bisa nangis. Bisa tepuk tangan sendiri. Bahkan engkau gak mau stop. Baca terus. Baca terus. Sepertinya kau merasa, kenapa Firman ini bicara sama aku? Kenapa Firman ini kena sama aku? Padahal ayat itu udah sering dibaca. Matius 6 ayat 33 udah biasa dibaca. Yonis 3 ayat 16 kan udah biasa dibaca. Saya satu waktu saya renungkan Yonis 3 ayat 16. Itu kan ayat ragam bahasa. Semua juga hafal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Tapi ketika kau baca dengan roh kudus, kau bisa nangis. Besar kasihmu Tuhan. Sangat cinta kau sama aku Tuhan. Kau sayang sama aku Tuhan. Terima kasih. Ayat yang kau baca seratus sekali itu. Yang selama ini tidak menggetarkan hatimu. Tapi ketika engkau membacanya dengan roh kudus, itu bisa menggetarkan hatimu. Dan menjadikan engkau mengalami pertobatan yang radikal. Amin, saudaraku. Maka saya mengajak sama saudara, jangan pernah baca Alkitab tanpa undang roh kudus. Saya tetiap pagi itu berbahasa roh kudus. Bangun pagi saya berdoa, menyembah. Ingat, berbahasa roh kudus, bahasa doa, bahasa penyembahan. Bahasa roh kudus mengundang urapan baru kepada kita. Saya dibantu kadang oleh gitar. Saya dibantu oleh Youtube. Ada hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Pendeta Bambang Yonan. Ada pendeta-pendeta lain yang saya lihat. Di GB Pelita Worship ada juga. Yang berikutnya dikatakan untuk memperbaiki kelakuanmu. Makanya kalau engkau ikut Tuhan, aku yakin kelakuanmu makin bagus. Ini yang kusedihkan. Tuhan, apa yang salah dalam kehidupan kami orang Kristen? Kenapa kami rajin ke gereja? Kelakuan kami tidak lebih baik. Alkitab berkata, harusnya kelakuan kita lebih baik dari orang dunia. Dari orang-orang Farisi. Hidup kita lebih baik. Pernikahan kita lebih baik. Dengar, saya tidak mau menyerang siapapun. Ini saya hanya memotivasi setiap pribadi kita. Yang dulu, udahlah. Tuhan telah ampuni kita. Tapi saya mau katakan, dengan engkau dekat dengan Tuhan, kelakuanmu lebih baik. Kata-katamu lebih baik. Pernikahamu lebih baik. Masa depanmu lebih baik. Sekolahmu lebih rajin. Hidupmu lebih tertib. Karena engkau tahu, mana yang salah, mana yang benar. Maka saya rindu sekali, izinkan roh kudus, memimpin engkau. Sehingga engkau tidak perlu evaluasi orang lain. Tapi evaluasi dirimu. Don't kepo. Nggak usah kepo dengan orang lain. Dirimu terus. Roh kudus. Roh kudus. Apa lagi yang harus aku ubah dari hidup? Roh kudus dengan spesifik bilang sama aku. Berhenti kau menuntut istrimu. Berhenti kau menuntut anak-anakmu. Berhenti kau menuntut orang lain. Roh kudus kalau menuntunmu, dia bisa kata yang spesifik. Satu kata, tapi powerful. Ketika engkau putus asa, ada kata yang berkata, sabar. Kata sabar membuat engkau, thanks. Bisikkan halus di hatimu yang menguatkanmu itu roh kudus. Dan roh kudus akan memakai ayat-ayat yang pernah kau baca. Ayat-ayat itu akan diulangnya kembali. Untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Berikutnya adalah, roh kudus menyatakan kehendak Allah teritunggal kepada kita saat ini. Yohanes 16 ayat 15 dikatakan, Segala sesuatu yang Bapak punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu, apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ala Bapak, ala anak, ala roh kudus adalah satu kesatuan. Apa yang dipesankan Bapak, ala roh kudus tahu. Jadi itu yang disampaikannya kepada kita. Karena mereka satu kesatuan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah, roh kudus menyatakan kehendak Allah teritunggal kepada kita saat ini. Jadi sekalian saya katakan, ala teritunggal itu yang ada di hatimu ala roh kudus, itulah yang menjadi tuntunan ala teritunggal dalam hidupmu. Harusnya apa? Engkau lebih dekat, lebih dekat dan sering berkata, roh kudus tuntun aku. Roh kudus beri aku hikmat. Ketika engkau sedang diinterview, roh kudus apa yang aku ucapkan? Ketika engkau berkata-kata sama orang lain, bagaimana supaya jangan marah? Pernah gak mengalami itu? Lagi marah-marah? Kan kita kan bingung, ngomong apa ya? Saya minta, roh kudus pimpin saya, apa yang mau kubilang? Kalimat apa? Ada di hatiku kata-kata, katakan ini. Roh kudus itu bisa menuntun. Bahkan engkau bisa mengetahui orang itu, sedang mengalami kesusahan, mengalami masalah. Satu waktu saya pernah berkata, berkali-kali saya mengalakukan itu, maaf, bu saya baru kenal, tapi saya merasakan ibu sepertinya ada tekanan dalam dirimu, seperti penolakan dalam keluargamu. Dia nangis, dia menjerit, Bapak siapa? Kok Bapak tahu ceritaku? Kalau roh kudus yang menuntunmu, dia bisa sampai kepada alam supranatural. Nah saudara, yang berikutnya adalah, roh kudus mempersiapkan kita untuk masa depan. Yohanes 16 ayat 13b, wah ini luar biasa ya saudara. Bukan jadi peramal ya. Ini saya gak mengajarkan, engkau suka jadi peramal. Lihat sebelah kiri kananmu, tunggu ya. Masa depanmu, gak perlu kayak gitu kali lah. Itu nanti saudara jadi peramal. Atau saudara bilang, coba lihat jari telapak tanganmu. Nah itu, itu gak perlu dipercaya itu ya. Apalagi tambah dengan air ludah, peh gitu ya, gak usah. Nah itu udah jelas perdukunan itu saudara. Jadi saudara gak perlu percaya bintang-bintang, bintang kejorah, bintang skorvio, gak usah percaya itu. Percaya bintang Yesus. Ya, gak usah percaya siu-siu, siu ini, siu ini, gak usah. Percayalah siumu, siu Yesus. Amen. Gak usah percaya-percaya ya. Yang suka-suka percaya bintang-bintang skorvio, bintang apa lagi, bintang kejorah, entah bintang apa saya gak tau. Capek kan. Cancer lah, apalah. Gak usah ya. Itu ramalan-ramalan yang tidak sesuai firman Tuhan. Walaupun itu tes ilmiahnya ada, tapi saya mau katakan, jangan. Percayalah bintang Yesus. Kalau Yesus bintangmu, aku yakin, engkau dijadikan bintang yang menerangi dunia ini. Amen, saudara. Oh, engkau menjadi bintang yang menerangi kegelapan dunia ini. Engkau peduli tanggal berapa tanggal lahirmu. Gara-gara tanggal lahir, gak jadi jatuh cinta. Apa hubungannya? Aku lihat bang, tanggal lahirmu ini playboy kok ini bang. Please deh. Jangan pakai-pakai seperti itu. Yonis 16 ayat 13 B dikatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi roh kudus gak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nanti dia berkata-kata dari bapak. Bapak kan ada dalam diri dia. Allah anak dalam diri dia. Jadi mereka itu tertunggal itu berkata-kata dari kesepakatan mereka. Dia gak ngomong sendiri dalam dirimu. Dia, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Didengarnya dari siapa? Dari bapak. Dari Yesus. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah ini luar biasa loh. Hal-hal yang akan datang. Jadi orang yang punya roh kudus, orang yang punya visi. Orang yang punya vision. Lihat jauh ke depan. The power of vision. The power of vision. Kuasa visi. Engkau bisa melihat 10 tahun ke depan hidupmu. Engkau bisa melihat 15 tahun ke depan. Kalau engkau melekat kepada roh kudus, dia akan menuntunmu sampai ke level itu. Tentunya butuh waktu ya. Kita makin inti, makin dekat. Saya berdoa Tuhan. Gereja GBA Pelita ini 5 tahun lagi jadi apa? 10 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi bagaimana? Tuhan ingatkan saya. Buam, 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 buam. Saya semangat. Anak-anakku ini bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Saya diingatkan Tuhan. Imajinasi saya semakin membuat saya bersemangat hidup ini. Sesuatu yang baik di depan membuat engkau semangat berlari. Bukankah seorang maraton ketika dia berlari, pernah mungkin engkau lihat di WA, udah jatuh pun dia, bangkit lagi, jatuh, bangun lagi. Kenapa? Dia melihat ke depan, aku juara. Paling tidak dia berpikir, aku di depan sampai finishing well. Menyelesaikan dengan baik. Pesanku samamu, minta malam ini. Rok Kudus bisa menuntunmu kepada kebenaran, bahkan ke masa depan. Bukankah pengusaha yang sukses, adalah pengusaha yang tahu, apa yang dibutuhkan orang di masa depan. Kalau engkau mau buka usaha, bukalah usaha, yang Rok Kudus beritahu kepadamu, apa yang dibutuhkan orang di masa depan. Setiap masa ada kebutuhannya. Setiap zaman ada kebutuhannya. Itulah pengusaha, karena orang tahu, akan butuh komputer. Maka seorang yang membuat komputer, dia semangat meledak. Ada seorang bernama Butu, yang namanya Facebook. Maka dia menciptakan Facebook, dia tahu, ini era, era tanpa batas, unlimited, terhubung dengan si ini, dengan si ini. Dia buat itu. Kenapa? Dia bisa melihat ke depan, usaha yang sekarang di tanganmu. Jangan agak enteng. Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kerjakan bagianmu, Tuhan memberkatimu. Dan engkau dipimpin Rok Kudus, dan engkau akan melihat ke depan luar biasa. Sesuatu yang di depan kau lihat luar biasa, itu menambah semangat hidupmu. At least, bukan masalah kaya di sini. Bukan masalah banyak harta, yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan, engkau jadi saksi bagi banyak orang. Sehingga orang melihat hidupmu gak biasa-biasa loh. Ingat ya, anak Tuhan hidupnya gak biasa-biasa. Bukan masalah hartamu luar biasa, bukan itu tujuan saya. Bukan jabatanmu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di hatimu, Rok Kudus. Yang membuat engkau menjadi saksi. Ingat, Rok Kudus dicurahkan, supaya kita jadi saksi. Ingat, ujung daripada hidupmu adalah, adakah orang bertobat lewat hidupmu? Adakah orang dimenangkan lewat hidupmu? Adakah orang diselamatkan lewat hidupmu? Itu ujungnya. Percaya saya bilang, Tuhan gak peduli berapa depositomu, Tuhan gak peduli berapa uangmu, Tuhan gak peduli seberapa kaya hidupmu. Tapi dia akan bertanya, apakah ada orang yang selamat lewat hidupmu? Itu pasti ditanya aja sama kamu. Karena saudara ditanam di dunia ini 70-80 tahun. Kalau sampai, dia akan tanya, mana buahnya? Dia gak tanya, berapa harta yang kau bawa? Harta kita sampah. Paulus bilang, kemuliaan Allah dengan harta sampah. Jadi gak ada yang kau banggakan apapun dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa engkau bawa apapun. Sampahnya semua dunia ini. Saudaranya menganggap harta rumah, mobil, waduh kecantikan. Hanya ada apa-apanya sama Tuhan itu. Kita yang bangga dengan melihat yang kelihatan, tapi banggalah melihat yang tidak kelihatan. Tuhan pasti akan tanya, apakah keluarga mu? Ada kau doakan dan dimenangkan. Saudara yang berikutnya adalah, mengenal dan mendengar tuntunan roh kudus. Coba, ginikan telingamu. Katakan sama-sama, telingaku ini diurapi Tuhan Yesus. Mau mendengar suara roh kudus. Dalam nama Yesus, telingaku ini mendengar suara roh kudus. Bukan mendengar gosip. Dalam nama Yesus, aku dapat mendengar roh kudus. Berbicara roh kudus, malam ini dan seterusnya. Karena telingaku mau mendengarmu. Amin. Percaya saya bilang, kalau engkau mau punya waktu, teduh mendengarkan suara roh kudus. Saudara, berikutnya adalah mengenali sumber suara. Saya sudah terangkan ini, mengenali sumber suara. Yang pertama saya katakan, hati-hati. Suara pikiran, suara hatimu, suara iblis, suara Tuhan. Jelas tadi ya, suara Tuhan itu Alkitab, firman Allah. Jadi segala suara yang kau dengar, harus sesuai firman. Kalau menyimpang, bukan suara Tuhan. Yang kedua, kalau suara pikiran, itu adalah dipikir-pikir. Ya, pertimbangannya. Tanpa doa, tanpa melibatkan Tuhan. Tapi kalau engkau berdoa, engkau bingung, ini suara Tuhan, atau suara diriku, atau suara iblis. Kalau engkau sudah berdoa, pasti suara pikiranmu sudah hilang sebentar itu. Engkau sudah mengundang Tuhan soalnya. Nah, cuma engkau uji kembali, cocok gak dengan firman Tuhan? Kedua, tanya sama kakak rohanimu, abang rohanimu, orang yang lebih rohani, apakah ini suara tuntunan Tuhan? Kalau engkau masih ragu, tapi kalau engkau percaya, go ahead. Jalan terus. Saya banyak mendengar tuntunan Tuhan untuk pengembalaan ini. Seorang gembala jemaat, saya percaya, harus lebih banyak doa, di rumah doa, atau di tempat dimana dia berada. Karena dia harus mendownload tuntunan Tuhan. Kemana jemaat ini akan dibawa. Supaya bukan pikiranku mengembalakan jemaat ini. Tapi, roh kudus, lead me. Tuntun aku dengan tim pengembalaan. Gembala I care, semua yang ada. Berikutnya, suara yang berasal dari roh kudus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Memiliki pesan khusus, dan kuasa rohani di dalamnya, yang berguna bagi kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Jadi ada tujuannya. Saya percaya, ada tujuan engkau hidup dalam dunia ini. Roh kudus akan menuntun engkau kepada tujuan Tuhan. Berikutnya, media-media roh kudus memperdengarkan suaranya. Perhatikan baik-baik, kita sudah mau selesai. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Katakan, melalui firman Tuhan. Yang kedua adalah, melalui kata-kata yang sampaikan orang di sekitar kita, termasuk para pemimpin rohani. Yang Tuhan tempatkan di atas kita. Jadi orang di sekelilingmu, orang tuamu, pemimpin rohanimu, sahabatmu bisa dipakai, menyorahkan suara Tuhan. Yang ketiga adalah, dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita. Bisa roh kudus berbicara dalam hati kita. Yang keempat, berbicara langsung secara audible. Ingat bagaimana Paulus, ketika dia membunuh orang-orang yang percaya, maka di Makedonia, dia berkata, kata Yesus, Saulus, Saulus, kenapa engkau membunuh aku? Dia mendengar audible. Dia mendengar langsung. Kepada Samuel juga, Samuel, Samuel. Dia nomong audible. Saya gak membatasi itu. Tapi untuk saat ini, mungkin itu sangat personal. Saya gak bisa generalkan. Secara personal, Tuhan masih bisa bicara pakai audible. Apakah saudara Hindu, malam ini Tuhan bicara audible? Aku takutnya kau yang ketakutan. Pas jam satu pagi pulang, dia ngomong sama kamu, Deborah, Deborah. Langsung kau lebih ketakutan ya. Lebih, ini suara siapa? Apakah ada kuntilanak di rumahku ini? Nah saudara, saya pikir loh kudus. Ya, bisa, bisa. Kita gak membatasi itu. Ya Tuhan tidak berubah, dia bisa. Tapi Tuhan sudah mengkanonisasi, kanon, perjanjian lama dengan baru. Dia sudah menutup dengan 66 kitab. Itulah suara Tuhan. Semua itu adalah suara Tuhan. Amin saudara. Yang berikutnya adalah pola yang terjadi dalam kehidupan manusia, alam, bagaimana COVID. Itu juga Allah bicara lewat COVID. Bagaimana lewat kejadian alam, bencana alam, Tuhan bicara. Lewat masalah, masalah hidupmu. Lewat kejadian, kejadian hidupmu. Masalah-masalah yang kau hadapi itu sebenarnya Tuhan bicara loh. Harusnya kita minta Tuhan, apa, apa, apa yang kau pelajari lewat masalah ini. Nah berikutnya adalah lewat mimpi dan penglihatan. Yusuf juga punya mimpi. Saudara juga, kalau engkau dapat mimpi, tapi jangan terlalu tafsirkan yang aneh-aneh ya. Banyak kali mimpi yang aneh-aneh. Yang masih percaya dengan memimpi-mimpi, ujilah. Saya bukan batasi Tuhan gak bicara lewat mimpi. Di Alkitab banyak lewat mimpi. Tapi jangan pula, aku bermimpi. Aku dapat banyak uang. Berjatuhan uang. Apa artinya? Kemudian kau tanya sama orang tua, artinya itu kebalikannya. Kau hilang uangmu. Nah saudara, kan sedih kali hidupmu saudara. Ya mimpinya dapat uang. Siapa yang pernah mimpi dapat uang? Kalau gak pernah, kasihanlah hidupmu ya. Nah saudara, saya pernah, entah mungkin karena apa yang kita mimpikan ini adalah apa yang kita pikirkan lebih sering. Itu yang jadi mimpi. Jadi mimpi itu adalah kan alam bahwa sadar kita muncul di alam mimpi. Saya pernah waktu kecil dimana-mana dapat uang logang. Seringkali saya mimpi itu dapat uang. Apa artinya jadi pengusaha ya? Jadi orang kaya ya? Tapi yang gak enaknya tanya orang tua kebalikannya. Ada lagi orang mimpi sama saya berkali-kali ternyata orang telepon saya. Saya mimpi lah Pak. Di rumah Bapak itu banyak orang datang karena berduka. Maksudmu? Aku hanya nyampaikan aja Pak. Aku gak tau lah ini. Ini pesan Tuhan atau apa? Berjaga-jaga lah abangnya. Aku lihat banyak orang datang dengan pakaian duka berbaju hitam ke rumah abang. Abang sehat kan? Dia bilang, dia memang krosek lagi. Abang sehat kan? Dia bilang, kok sehat? Gue bilang baik-baik aja. Tapi kan omongannya kan jadi hati-hati. Apa? Memang mau mati kah? Siapa yang pernah dibilang begitu oleh orang lain? Pernah gak kalian pernah dibilang begitu? Mengertaukah mimpi yang membuat engkau? Ingat ya. Mimpi yang dari Tuhan membangun, menguatkan engkau. Amin. Hal-hal yang seperti itu kalaupun terjadi ya memang setiap orang pasti akan meninggal dunia. Jangan terlalu dengar. Kadang-kadang mimpi ini bisa liar karena sesuatu yang kita pikirkan. Tapi kalau engkau mendapat dari firman Tuhan itu membangun, saudara. Amin. Menguatkan ya. Nah, saudara. Berikutnya terakhir. Mengeras orang yang tidak mendengar soal Tuhan adalah mengeraskan hati adalah halangan utama untuk menerima tuntunan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Malam ini biarkan roh kudus mencama hatimu. Lembutkan hatimu. Sehingga engkau ketika membaca firman Allah tertanam di hatimu. Kenapa? Karena firman atau benih itu tertanam di tanah yang gembur. Tanah yang subur. Lihat tanah yang keras gak bisa masuk benih. Makanya kenapa engkau baca firman Tuhan? Penting undang roh kudus. Kenapa di gereja kita yang sebelum kotbah? Penting kita menyembah supaya tanahmu disirami dengan roh kudus. Digemburkan dengan roh kudus. Kalau tanah hatimu sudah gembur maka benih firman itu masuk di hatimu. Tertanam. Bertumbuh. Berbuah. Tapi kalau hatimu masih keras lihat firman Tuhan bisa begini aja. Saudara bisa gak dapat apa-apa. Ada orang udah dilawat menangis tapi engkau ada apa? Kenapa nangis dia? Ingat ya kalau ada orang menangis di gereja saya percaya urapan roh kudus yang mencama dia. Saya percaya tidak ada orang yang mau nangis dibuat-buat. Apalagi sudah bapak-bapak. Betul saudara. Mamak-mamak juga. Manalah mau kita mempertontonkan diri kita cengeng sama orang. Apalagi saya pendeta, pemimpin. Masa saya mau mempertontonkan nangis sama kalian. Kalau bisa kan pegar, kakar, apa bisa. Tapi kalau udah roh kudus lulu hati ini. Dengan masalah aku bisa gak nangis. Tapi kalau udah roh kudus mencama dia bisa mencama. Karena dia lembut menyentuh hatimu. Dia tahu masalahmu. Dia tahu kehidupan. Jadi jangan keraskan hatimu. Ketika dia berkata maafkan dia. Maafkan. Aku berikan kau kekuatan. Berdamai dengan musuhmu. Salam. Salam dihabis kebaktian. Roh kudus itu bisa lu spesifik call dia. W.A. dia. Katakan I'm sorry. Supaya hubunganmu bagus dengan keluarga mertua. Supaya hubunganmu bagus dalam pernikahan. roh kudus bisa menyentuhmu dengan lembut. Seperti itu. Yang selama aku gak mau dia yang salah. Aku gak mau dia yang salah. Dia yang harus datang. Aku abangan. Aku kakaan. Aku nomor satu. Dan aku tidak salah. Tuhan bilang jangan keraskan hatimu. Aku mau memakainu. saudara. Kadang hidup ini seperti panah. Mundur sedikit. Tapi untuk maju jauh. Jadi kalau engkau mengalami hidup yang ditarik Tuhan mundur seperti jauh. Siap-siap engkau akan dipanahkan melesit dipromosikan Tuhan jauh. Mana tahu terbalik keadaanmu saat ini. Seperti mundur hidupmu. Engkau sedang ditarik untuk satu tujuan yang jauh ke depan yang mau dipromosikan Tuhan dalam hidupmu. Berikut yang terakhir. Bentuk-bentuk untuk penolakan untuk dituntun oleh roh kudus. Kenapa orang lebih memilih melakukan kejahatan sesuatu yang jelas dicentang firman Allah. Ada orang yang tahu kenajisan pornografi. Roh kudus sudah bilang jangan teruskan. Jangan teruskan. Jangan teruskan. membunuh pernikahanmu. Membunuh dirimu sendiri. Membunuh masa depanmu. Jangan download. Jangan lihat. Tapi ada orang-orang dia menolak gak mau. Aku masih suka ini. Aku mau dua-duanya. Dunia Tuhan dan dunia Iblis. Nah ini paling banyak orang sekarang. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani dunia. Padahal Bapak bilang pilih Bapak atau dunia. Kalau saya memilih Bapak saya benci dengan dunia. Dunia disitu artinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Life is choice. Hidup ini memilih. Roh kudus kalau engkau dengar harus kau tak hati. Apalagi kalau engkau area-area napsu seksualitas. Napsu seksualitas. Banyak orang jatuh di napsu seksualitas. Baik orang tua, baik anak gadis, baik remaja. Bahkan ada orang dari kelas A6 SD sudah laki-laki loh melakukan hubungan seks. Dan dia berapa hari yang lalu disuntik karena penyakit kelamin. Diagnosa HIV kelas A6 SD dia sudah melakukan hubungan seks. Jangan anggap entek. Banyak orang gugur daerah itu hanya orang yang menjadikan roh kudus sahabat bagi diri dia. Saya pun gak kuat kalau tidak roh kudus. Maka dikatakan 1.5.8 berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah karena iblis seperti singa. Ingat iblis seperti singa. Bukan singa ya. Seperti batibukan. Mengaung-aung mencari mangsa. Siapa yang lengah jatuh. Pesanku sama apa yang roh kudus sampaikan. Taati. Meskipun orang-orang menolakmu menganggapmu sok susi sok malaikat tapi ingat panggilan Tuhan itu akan lebih berharga dalam hidupmu dan anak-anakmu akan selamat. Pernikahanmu akan selamat. Sedini mungkin engkau dekat dengan roh kudus. Saya terlalu percaya Tuhan menolongmu. Bersikap keras kepala tidak mau percaya kepadanya. Kepahitan dan tidak mau mengampuni. Orang yang kepahitan tidak mau mengampuni tidak mau berdamai. Dia sulit menerima roh kudus. Kenapa aku mudah mendengar suara roh kudus? Karena hatiku sudah bebas dari kepahitan. Jangan bilang gak ada yang mengecewakan aku. Ada. Semua kita pernah dikecewakan. semua kita pernah disakiti. Tidak usah lah pikir orang-orang jauh. Orang yang paling dekat samamu yang menyakitimu. Orang yang kau anggap kau percaya yang menyakitimu. Makanya sekal dekat-dekatnya engkau harus ada batas. Mana tahu dia menyakitimu kau sudah siap. Yang tidak boleh ada batas hanya dengan Holy Spirit. dengan suami juga sebenarnya dengan istri seharusnya tidak ada batas. Itu karena Alkitab bilang dua jadi satu. Itu standarnya. Tapi dengan yang lain sedekat-dekatnya engkau jangan serahkan semua rahasiamu sama dia. Satu waktu kau akan diserangnya dari belakang dan diceritakannya seluruh keburukanmu ketika kemauannya tidak terpenuhi. Kau gak tahu satu waktu ini musuh gak kira-kira orang ini. semua kau bongkar semua kau bongkar. Rupanya satu waktu musuh seluruh yang didengarnya itu habis hidupmu. Konselor yang tidak pernah bocor hanya roh kudus. Sahabat yang tidak pernah menghihana temu hanya roh kudus. Sebaik apa sahabatmu itu tetap ada jarak. Ada batas. Men become change. setiap orang akan bisa berubah. Roh kudusnya gak berubah dulu sekarang selama-lamanya. Tidak mau mendengarkan dengan segala macam alasan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. terima kasih. 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 terima kasih.